Nah biasanya untuk drive gear yang gelap seperti ini Itu memiliki kandungan zinc alloy yang benar-benar matang Dan pressnya memang benar-benar padat Nah kita buktikan saja disini Apakah dia seperti itu Nah disini dicantumkan 10 plus 1 seal balbaring Kemudian 9 kg maksimal dragnya Gear ratio nya 6.2 banding 1 Water seal system Oke lah kita buktikan saja Nah seperti ini teman-teman Dalam pembeliannya ada free knob spool Power handle dan berjenis screw di bagian dalam Dan sudah anti-repress tentunya Tidak ada spasing Dan otomatisnya Jadi setelah kita melontar casting minnow Kita langsung menggulungnya seperti ini Nah jadi BLR nya dia otomatisnya aktif Rasionya tadi situ 6.2 banding 1 Kita tes dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lebih Dua Oke Benar ya untuk rasionya Dan bahannya sendiri untuk real ini berbahan grafit biasa Baik dari body Ke cover body Hingga ke rotor Namun di bagian handle nya ini berbahan Aluminium CNC Dan disini ada rubber karet Kita cek dulu klikernya Ya lumayan nyaring ya Kemudian biasanya kalau kita dalam pembelian Kadang kalah ada di bagian land roller yang tidak bisa berputar Kita cek dulu ini Nah dia berputar ini berputar dengan normal Saya akan coba bongkar dulu di bagian knob handle nya apakah disini permanen atau bisa dibongkar Nah disini saya perhatikan teman-teman disini permanen ini Tidak ada baut di dalam permanen dan saya meyakini disini ada busing ya di dalam kalau saya tidak salah ya Nah kalau bearing tidak begini Nah kalau bearing itu dia tidak ngerang Nah ini ngerang Ini di dalamnya saya meyakini ada busing saja Dan ini di bagian cadangan knob nya disematkan satu seal disini dan ini berfungsi dengan baik ya teman-teman Nah ini knob spool aslinya Nah sedikit ada perbedaan sebenarnya di knob spool asli dengan yang cadangan Kalau yang aslinya ini yang bawaan ini warnanya sedikit mengkilap Sedangkan di yang cadangan itu warna doff hitam doff dia Tidak terlalu terang Berikutnya di bagian drag washer Nah di drag washer nya disini seperti karbontek Tapi saya cek dulu Oh ini bukan karbontek ini cuma pelb biasa yang berwarna hitam Jadi disini tidak ada karbontek ya Walaupun dia bukan SW Tapi tidak ada salahnya saya mengecek saja untuk kadar besinya Nah ini mempel ini Nah ini seperti ini mangkuk klikernya teman-teman Nah ini spoolnya Shikari Tokyo 2000HS Seperti ini kartingan Nah disini dicantungkan Teman-teman bisa perhatikan Atau line capacity 0,24 diameternya itu muat hingga 210 meter Ada pun P yang berdiameter 0,26 Itu muat 180 meter Untuk 26 ini mungkin setara dengan PE3 ya Kalau kita menggunakan Duraking Genesis atau Duraking Graffiti Ini enak untuk dibuat dipakai untuk casting ya teman-teman Karena di bagian bibir spoolnya ini model vises begini Untuk lontaran jauh Melontar minum misalnya Nah ini PE-nya itu bisa loss langsung keluar Tidak nyangkut begitu Karena model desainnya memang vises seperti ini Yang membuat klikernya nyaring seperti ini teman-teman Dia menggunakan Durable System kliker terbaru seperti ini Dan disini disematkan satu spacer karet Klikernya ini berbahan chromium ini Di bagian ini Di bagian klikernya Nah Selanjutnya Saya akan membuka di bagian line roller Nah ini ada satu spacer bearing disini Dan kita menemukan satu bearing tertutup disini Disini ada satu bearing tertutup Di bagian roller untuk Shikari Tokyo 2000 Bagus ya Kalau ada bearingnya Itu putaran rollernya akan lebih mantap Ada cover rotor nut disini Di atas cover rotor nut Dibekali satu seal Sayangnya sininya seal kecil disini Seperti ini covernya teman-teman Covernya berbahan grafit Dan Ya untuk ukuran 2000 sudah sesuai ya Tidak usah terlalu kaku sih Kalau untuk ukuran 2000 Karena kita menyadari bahwa targetnya juga Untuk ikan-ikan yang sedang saja Di bagian Bile armnya Apakah dia menggunakan snap Atau menggunakan Pegasper Yang berbahan Guide-nya itu berbahan besi atau plastik Kita cek disini dulu Nah ini Di bagian guide-nya ini berbahan besi Jadi setidaknya Dia lebih tahan lama digunakan ketimbang plastik Ya Oke Ini covernya Disini tertulis 9 kg max drag Ya nanti kita buktikan Rim spacer disini Dan kita tarik saja Ini bearing induknya Atau bearing atas one way Dia menggunakan bearing tertutup Ya menarik ya teman-teman Ada one way antiripus Kemudian ada busing Dan ada spacer Disini tidak ada bearingnya Kawan-kawan Biasanya disini ada bearing Seperti Iroli Sepia Iroli Skylane Seperti di Elito Mantra ya Kalau tidak salah ada bearing di bagian pinonggir Bagian bawah Cup Sebelah kanan Apakah sini ada seal Nah disini benar ya teman-teman Ada seal di bagian cup Sebelah kanan Ini Ini ada seal Di bagian cover body Nah seperti ini cover body-nya Dan Ini ya teman-teman Terlihat ada bearing seal disini Atau bearing tertutup Menarik ya Untuk Shikari Toki ukuran 2000 Nah dan ini drive gear-nya sendiri Oke Drive gear yang bergigi miring begini Ini biasanya kuat ini Nah ini mensapnya ya Dan ini osculation Slather Nah disini tidak ada bearing ya Kawan-kawan Nah disini yang paling menarik Ada gate osculation slather Nah gate osculation slather ini Yang pernah saya bahas Di bagian Elito Mantra Di Elito Mantra ada Stun yang dikhususkan Untuk gate osculation Tapi dia tidak dibekali Ternyata di dalam Kalau di Toki Shikari ini Walaupun dia real kecil Tapi dia tetap diberikan Gate osculation slather Di bagian ini Biar osculation slathernya itu Tidak bergeser Satu derajat pun Dari maju mundurnya Ketika dia dalam putaran yang cepat Ya menarik ya untuk Shikari Tokio ini Dan ini ada satu bearing Yang berukuran Kecil di bagian main gear Sebelah kanan sana Oke Saya akan melakukan pengetesan Menguji tingkat kepadatan Zing alloy pada Drive gear Shikari Tokio ini Dia akan mengukur Apakah di dalamnya banyak rongga Apakah dia di dalam Zing alloynya ini Memang benar-benar padat Press betul pada saat dia dibuat Atau di dalamnya Terdapat rongga Yang membuatnya dia cepat Rapuh gitu Nah Seperti yang saya katakan ya Teman-teman Ini mencapai di angka 8 ini Seperti yang pengalaman-pengalaman Yang lalu-lalu Ketika Terdapat drive gear Zing alloynya Yang berwarna gelap Itu selalu Mencapai di angka yang tinggi Artinya Drive gear yang gelap-gelap itu Memang unsur zingnya Benar-benar matang Pada saat dibuat Dan Saat dia di Molding atau dicetak Itu benar-benar sangat Press Sehingga dia Kokoh dan padat Jadi kita menemukan Ada 5 saja ya Bearing Kemudian Busing Ada 2 Di bagian knob handle Jika ini bukan SW Tapi dia berusaha Melindungi part-partnya Dengan membekali Beberapa seal Di titik-titik Yang memang sangat Diperlukan Nah ini menutup sempurna Ini Oke teman-teman Oke Untuk harga Untuk harga di 150 hingga 150an Di ukuran 2000 ini Saya rasa ini cukup ya Untuk harian Bisa digunakan di Empang Di Galatama Kolam Maupun di Danau Atau di sungai Tapi ini tidak Recommended Untuk digunakan Di laut Nah itu saja Teman-teman Jika dirasa bermanfaat Jangan sungguh-sungguh Untuk menekan tombol Subscribe Biar Anda berlangganan Di channel ini Dan mendapatkan Notifikasi-notifikasi Pembongkaran real terbaru Yang murah meriah Tentunya Untuk teman-teman semua Sampai jumpa Di konten selanjutnya See you next time